Universitas Muhammadiyah Purwokerto resmi melepas peserta Diploma I ke Muhammadiyahan yang berada di bawah Fakultas Agama Islam. 52 peserta ini dilepas setelah menjalani pendidikan selama 4 bulan. 52 peserta program setara Diploma I ke Muhammadiyahan tersebut dilepas langsung oleh Rektor UM Purwokerto Anjar Nugroho yang dilaksanakan di Ruang Aka Ansori, Gedung Rektorat UM Purwokerto. Dari 52 peserta itu, Rahmani Siddiq menjadi yang terbaik dengan total nilai 3,94 berpredikat kumlaut. Kemudian, peserta termuda atas nama Surtia berusia 24 tahun dan peserta tertua atas nama Rasiwen 77 tahun. Rektor UM Purwokerto Anjar Nugroho dalam sambutannya mengatakan, ke-52 peserta itu secara formal telah menyelesaikan studinya, namun secara substantif mereka diharapkan tetap terus belajar tanpa henti. Dengan studi selama 4 bulan tersebut, hanya sebagai pembukaan saja, dan selebihnya diperdalam di masing-masing cabang dan ranting Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Banyumas sekaligus Dekan Fakultus Agama Islam UM Purwokerto Ibn Hassan menjelaskan, program setara Diploma I adalah bentuk kerjasama antara perserikatan Muhammadiyah dengan perguruan tinggi Muhammadiyah. Program D1 Pendidikan Kemuhammadiyahan ini sebagai upaya penguatan ideologi Muhammadiyah, khususnya bagi aktivis guru dan kader Muhammadiyah, untuk memperkuat dawah ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Allah memberikan kontribusinya kepada Muhammadiyah dengan menyelenggarakan program setara Di1 Pendidikan Kemuhammadiyahan. Kami sangat berharap bahwa pendidikan setara Di1 Kemuhammadiyahan ini akan memberikan kontribusi yang jelas bagi perkembangan Muhammadiyah ke depan dan mudah-mudahan untuk angkatan berikutnya akan semakin bisa diikuti oleh para guru, pegawai aum, dan pimpinan serta aktivis Muhammadiyah. Wil dan Aji Saputra, Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.